Shalom anggota jemaat dan simpatisan GKI Cimahi Pada saat ini kita akan membuat Advent Prance atau lingkaran Advent Yuk membuat lingkaran Advent atau Advent Prance di rumah masing-masing Mengapa sih kita membuat lingkaran Advent? Lingkaran Advent digunakan sebagai simbol untuk mengingat dan menghayati masa raya Advent Pada tanggal 29 November nanti kita memasuki Minggu Advent yang pertama Tradisi penyalaan lilin-lilin Advent berasal dari keluarga-keluarga di Jerman Keberadaan lilin-lilin Advent di setiap keluarga menjadi simbol kebersamaan dan kehangatan di tengah musim dingin Pada bulan Desember Gereja-gereja pada tahun 1920-an mengadopsi penyalaan lilin Advent ke dalam liturgi GKI Cimahi sudah sejak lama melakukan tradisi penyalaan lilin Advent Dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini Gereja mengajak anggota jemaat dan simpatisan GKI Cimahi untuk membuat lingkaran Advent Lili-lilin diletakkan dan dinyalakan di atas dedaunan berwarna hijau Dapat diganti dengan tiruan yang dirangkai secara melingkar Dedaunan hijau merupakan simbol pengharapan orang percaya yang selalu segar menanti kedatangan Kristus Kristus datang memberi kita hidup baru Lingkaran merupakan simbol tanpa awal dan akhir Kita juga menyiapkan lima buah lilin Yang terdiri dari empat lilin Advent dan satu lilin Kristus Jika dimungkinkan empat lilin Advent terdiri dari tiga lilin berwarna ungu dan satu lilin berwarna merah muda Dan lilin Kristus berwarna putih Jika tidak dimungkinkan dapat diganti dengan warna apa saja Umum sebagai warna liturki Advent memiliki makna mawas diri dalam masa penantian kedatangan Kristus Warna merah muda berarti sukacita Minggu Advent pertama berfokus pada harapan Kita diajak untuk selalu memiliki harapan dalam berbagai situasi hidup Terutama situasi yang sulit Karena juru selamat telah lahir Minggu Advent kedua berfokus pada damai Kita diajak untuk menanti dengan aktif menghadirkan damai di sekitar kita Minggu Advent ketiga berfokus pada sukacita Kita diajak untuk bersukacita dalam masa penantian Minggu Advent keempat berfokus pada cinta Kita diajak untuk terus memahami cinta Tuhan Sehingga kita hidup saling mencinta Lilin-lilin tersebut dinyalakan bersama-sama pada saat mengikuti ibadah online Pada saat pemimpin liturgi menyalakan lilin Advent di gedung gereja Di saat yang sama keluarga juga menyalakan lilin Advent di rumah masing-masing Penyalaan lilin Kristus pun serupa dengan lilin Advent Setiap minggunya penyalaan lilin dapat dilakukan secara bergantian oleh setiap anggota keluarga Saudara-saudara mari kita saksikan cara pembuatannya Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kami dari Panitia Natal GKI Cimahi Mencoba untuk membantu Bapak Ibu Bagaimana cara membuat lingkaran Advent di dalam masa layan Natal Bahan-bahan atau media yang kita butuhkan itu sangat mudah dan gampang untuk kita dapatkan di sekitar kita tinggal Salah satunya adalah ini tempat atau wadah yang biasa kita pakai untuk makan Ini gerabah, ini biasa kita pakai untuk tempat buah Ini wadah cake atau bolu Dan ini adalah ranting-ranting pohon yang bisa ditemui di sekitar kita tinggal Ataupun ada lagi ini bahan dari kayu, pohon sukun yang bisa juga Bapak Ibu saudara terpakai Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melengkapi membuat ini adalah Kawan ini, isolasi ini, double tip, putih, lamp tembak Dan ini, wadah kratulur yang bisa dipakai untuk meletakkan lilinnya Begitu saja dan pernah paniknya nanti saya akan pakai dengan apa yang ada di hadapan saya ini Sebagai media untuk menghiasnya Begitu saja Yuk kita mulai Cara membuatnya Saat ini saya akan mencoba membantu Bapak Ibu saudara-saudara di rumah membuat lingkaran Natal Advent dengan memakai medianya ini ranting pohon Bahan yang dibutuhkan adalah ini Daun-daun pinus Pinus yang biasa kita temui di pinggir-pinggir jalan Ini saya coba untuk rangkai Kita selipin saja di setiap selanya Seperti ini Nanti carinya jangan yang terlalu besar Bisa Bapak Ibu ambil yang kecilnya saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau mau sedikit banyaknya itu tergantung selera saja Jadi kalau misalnya mau terlihat lebih penuh bisa ditambahkan lagi Kalaupun tidak tidak apa-apa Terima kasih telah menonton! Seperti ini Sudah selesai Oh ya tadi saya lupa memberitahu Bapak Ibu Kita juga membutuhkan karton kas yang bisa kita pakai untuk meletakkan ini Supaya tidak terlalu 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 jatuh ke lantai atau ke meja yang kita pakai untuk meletakkan ini Bapak Ibu Bapak Ibu, Saudara-saudari Setelah kita rangkai seperti ini Sudah dililir dengan beberapa daun ini Baru setelah itu kita hias Liatnya dengan apa yang Bapak Ibu punya aja di rumah Kalau saya ada ini Kalau saya ada ini Pakai seperti ini Selamat menikmati Selamat menikmati Lalu terakhir kita pasang lilinnya Lilin ini mudah didapatkan Kalau misalnya tidak ada yang warna-warni cukup putih saja Nanti bisa ditambah dengan pita ungu tiga Pink satu dan putih di depan Seperti ini sudah saya tempah dengan double tip Diletakkan di sini satu Di sini satu Jangan sekali Dan sekarang Nanti Bapak Ibu Bisa atur sendiri di rumah Supaya daun-daun ini Tidak terbakar Nanti kalau posisinya ini sudah rapi Di meja diletakkan seperti ini Ini bisa dilihat Seperti ini Rakaiannya Sederhana saja Sederhana saja Sederhana saja Sederhana saja Sederhana saja Sederhana saja